Baramaharani Jilid 16 Kesetiaan Pelayan Setia Hoa Tianhang Tertegun, pikirnya, kira menotok jalan darah belum pernah ku jajal, tapi bagaimanakah fakdahnya pemuda itu segera menggeleng, katanya, biarkanlah aku lari seorang diri, kau boleh kembali naikku dattidak, aku masih kuat untuk lari. Waktu itu tengah hari telah menjelang, Seng Surya memecahkan cahayanya dengan terang menyiarkan hawa panas yang menyengat badan, Hoa Tianhang tidak tega membiarkan kakek tua itu ikut menderita lantaran dia, dengan alis berkerut segera serunya, hati lecik manusia sukar diduga, setiap saat kemungkinan besar kita bakal diserang dan dibokong oleh orang, kau harus menjaga badan serta tenagamu baik-baik. Hingga seandainya terjadi urusan kita tidak jadi kebuakan serta mandah dijaga oleh Museng Hoa In ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, walaupun ucapan si Yau Kuan Jin benar, tapi selama si Yau Kuan Jin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Buddha merasa tidak tenang untuk naik kuda seorang diri. Hoa Tianhang merasa amat terharu hingga tanpa terasa air mati jatuh berlinang, tapi dengan wajah serius dan pura-pura gusar ia menegur kembali, ayah telah mati, ibu pun tak ada di sini masa kau tak mau mengerti perkataanku. Mendengar teguran itu Hoa In segera menghentikan larinya, buru-buru ia berseru, budak, budak, sebelum ia sempat meneruskan kata-katanya, bagaikan hembusan angin puyuh Hoa Tianhang sudah melampaui dirinya, dalam sekejap mata pemuda itu sudah berada puluhan tombak jauhnya di depan sana. Sesaat kemudian Jin Hian sekalian telah menyusul ke situ, Hoa In segera loncat naik ke atas kudanya dan membawa kuda tunggangannya dari Hoa Tianhang menyusul dari belakang. Dalam pada itu Hoa Tianhang yang sudah berada jauh di depan tiba-tiba lari berbalik ke belakang, kemudian pulang pergi beberapa kali di sekitar rombongan itu, makin berlari kecepatannya semakin tinggi hingga akhirnya halnya tinggal setitik cahaya saja yang berkelebatan ke sana kemari. Ketika tengah hari sudah lewat dan sore menjelang tiba, beberapa orang itu telah tiba di kota Koki Cheng, sebelum mereka sempat beristirahat dari arah selatan terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang itulah suara dari rombongan 20 pengawal golok emas yang baru saja tinggalkan dusun itu untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun kota itu kecil, tapi karena merupakan jalan raya penting yang menghubungkan utara dan selatan, maka dalam kota itu terdapat lima buah rumah penginapan. Beberapa orang itu segera masuk ke dalam penginapan untuk beristirahat serta berjanji tengah malam nanti akan melanjutkan perjalanan kembali. Sekujur badan Hoa Tianhang basah kuyuk oleh keringat, setibanya di rumah penginapan dia segera memerintahkan pelayan untuk siapkan air buat mandi. Pada pelana setiap kuda tunggangan tersebut telah tersedia sebuah kantongan berisi uang serta air minum. Hoa Tianhang segera mengambil sekeping uang perak dan diserahkan kepada pelayan itu sambil pesannya, lihat baik-baik potongan badan sawya kami ini, belikan satu setel baju yang paling bagus dengan warna biru bersulamkan benang emas, berdasar warna kuning, bila tak ada yang cocok buatkan dengan segera, sebelum senja nanti pakaian itu harus sudah siap. Di samping itu carikan pula satu setel baju warna ungu bagiku, pelayan itu menerima uang tersebut, setelah mengamati potongan badan kedua orang tetamunya ia baru berlalu. Eeei, tunggu dulu pelayan tiba-tiba Hoa In berseru kembali, celana untuk sawya ini belikan dulu hamba mengerti sepeninggalannya pelayan itu, Hoa Tianhang sambil tertawa segera berkata, Buat apa sih musti mencari pakaian yang mahal? Apalagi memilih warna biru dengan strip benang emas. Selama loya masih hidup, seringkali ia berdandan seperti ini bayangan tubuh ayahnya segera terlintas di dalam benaknya, rasa sedih segera menyerang hatinya, sambil tertawa paksa segera ujarnya, ilmu silat yang kau miliki telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku pikir beberapa orang jago lihai itu masih belum bisa menandingi kekuatan musyau ke anjin, mungkin kau lupa bahwa ilmu silat yang budak miliki adalah langsung dari lotaya, ujar Hoa In dengan mata berubah jadi merah, sewaktu toa ya belajar silat, budak pun ikut berlatih melihat kakek tua itu menangis, buru-buru si anak muda itu berseru, ibu paling tidak suka melihat aku menangis, sekarang adalah saat bagiku untuk berkelana di dalam dunia perselatan janganlah kau bangkitkan pula kesedihanku dengan cepat Hoa In menyekai air matu yang membasai pipinya. Siau ke anjin, ada urusan apa cubo, majikan perempuan, pergi keluar perbatasan. Mengapa beliau ijankan dirimu berkelana seorang din tanyanya kemudian. Hoa Tian Hang mengerling sekejap ke arah dinding ruangan sebelah kiri, lalu sambil tertawa jawabnya, aku pergi tanpa pamit, ibu sedang berkelana di empat penjuru mencari jejaknya. Hoa In tidak tahu perkataannya itu sungguhan atau tidak, ia lantas mengomel. A-a-a-i. Siau ke anjin benar-benar nakal, kau toh tahu bahwa musuh kita tersebar di mana-mana, kenapa kau menahan bermain kesana kemari tiada arah tujuan. Hoa Tian Hang tersenyum, ia tidak menanggapi lagi ucapan tersebut sambil alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Katanya, selama banyak tahun bagaimanakah kau lanjutkan hidupmu setelah pertemuan Pak Beng Huyie, cubo buru-buru pulang ke dalam perkampungan dan memerintahkan Buddha serta seluruh anggota perkampungan untuk mengungsi ke Laut Teng Hei. Waktu itu Buddha tidak ingin meninggalkan Siau ke anjin, tapi aku pun tak tahu cubo telah menyembunyikan Siau ke anjin di mana maka, lah berhenti sejenak, lalu bergumam, Siau ke anjin tentu mengetahui bukan bagaimana perangai cubo titik. Ibu memang lebih sukar diajak berbicara daripada ayahku, aku sendiri pun tidak berani membangkang perintahnya. Benar siapa yang berani membangkang perintah cubo? Waktu itu keadaan amat mendesak dan situasi amat berbahaya, cubo pulang dengan membawa luka dalam yang amat parah, budak pun tak tahu bagaimanakah keadaan Siau ke anjin, terhadap perintah dari cubo ini dalam hati kecilku budak merasa amat tidak puas. Ibuku mengatur demikian, tentu saja dia mempunyai alasan tertentu meskipun memang beralasan tapi caranya itu tidak bagus, keluarga Hoa hanya mempunyai keturunan Siau ke anjin seorang, sedang budak yang mengerti sedikit ilmu silat ternyata bukannya diperintahkan untuk melindungi keselamatan Siau ke anjin, sebaliknya malah disuruh mengungsi jauh ke laut tanghai, bukankah tindakan ini hanya akan membuat hatiku merasa semakin tidak tenteram? haruslah diketahui Hoa In adalah anggota keluarga Hoa, sedang Hoa Tian Hang adalah majikan dari keturunan keluarga Hoa sebaliknya majikan perempuannya berasal dari luar, dalam pandangan matanya majikan kecil itu merupakan keseluruh dari keluarga Hoa. Kedudukannya jauh lebih terhormat dan penting dari majikan perempuannya maka dari itu Hoa In merasa tidak puas pada saat ia dititahkan untuk mengungsi dan bukannya mendapat tugas untuk menyelamatkan majikan kecilnya. Menyaksikan ketulusan hati serta kesetiaan pelayan tuanya ini, Hoa Tian Hang merasa amat terharu. Tapi ia pun merasa tak enak untuk memberi penjelasan karena keputusan itu dilakukan oleh ibunya. Dalam suasana yang serba kikuk itulah tiba-tiba pelayan datang membawa air panas menggunakan kesempatan itulah ia segera berseru, aku mau mandi dulu, sehabis mandi kita pergi bersantap. Hoa Anen berpesan kepada pelayan untuk siapkan hidangan, kemudian menutup pintu dan siap membantu majikan mudanya untuk lepas pakaian. Kau duduk sajalah, aku akan kerjakan sendiri tampik Hoa Tian Hang, setelah melepaskan pakaian ia bertanya kembali, bagaimana kemudian? Apakah kau selalu berdiam di laut Teng Hei Hoa In mengundurkan diri dan duduk di samping, lalu menjawab, cuba memerintahkan aku untuk meyakinkan ilmu saw yang ceng hiai bila sudah berhasil maka aku dititahkan untuk kembali ke daratan Tiong Goan dan mencari Siow Kuan Jin. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa budak membawa seluruh anggota keluarga lainnya sebanyak lima orang mengungsi ke laut Teng Hei. Sungguh tak nyana ilmu saw yang ceng hiai benar-benar susah sekali untuk melatihnya, aku pun tidak dapat memadahi kecerdikan To'aya di mana dalam usia 27 tahun kepandaian tersebut telah berhasil dikuasainya, selama perjalanan hingga tiba di laut Teng Hei, hatiku benar-benar merasa amat sedih, aku menyedihkan kematian To'aya, rindu pula terhadap Siow Kuan Jin, terdesak oleh keadaan maka terpaksa setiap hari aku berlatih dengan giat. Sungguh tak nyana tujuh-delapan tahun kemudian ilmu ceng kiai tersebut akhirnya berhasil aku kuasai juga. Hoa Tian Hang merasa amat girang bercampur terharu mendengar kabar itu, sambil tersenyum ujarnya, berlatih ilmu silat secara paksa memang merupakan suatu pekerjaan yang amat menderita, tapi setelah berhasil maka penderitaan itu pun tidak terlalu sia-sia. Begitu kepandaian silatku berhasil ku yakini, hari itu juga Buddha berangkat menuju ke daratan Tionggoan, siapa tahu meskipun sudah ku jelajahi utara maupun selatan, sudah ku sambangi sahabat dua To'aya dulu kabar berita mengenai So'an Jin belum juga ketahuan, selama 3-4 tahun belakangan ini Buddha benar-benar merasa amat menderita macam apa saja sih sahabat serta kenalan lama ayahku itu tanya Hoa Tian Hang sambil menghela nafas ringan. Hoa inggelengkan kepalanya dan menggerutu, mereka dua yang termasuk jago lihai sudah mati semua, di rumah hanya tertinggal perempuan dua tua istri belaka, ada pula sebagian yang masih hidup tetapi jejaknya tidak ketahuan, entah mereka telah menyembunyikan diri di mana Hoa Tian Hang menghela nafas panjang mendengar kabar itu. Selesai mandi kedua orang itu pun bersantap di dalam kamar sambil membicarakan soal rumah tangga, kemudian Hoa In memaksa pemuda itu untuk naik pembaringan beristirahat sedang ia sendiri duduk bersemadi di dekat pintu. Senja itu ketika Hoa Tian Hang mendusin dari tidurnya, pakaian baru telah siap, dibantu oleh Hoa In pemuda itu segera berdandan. Coba kau lihat, aku mirip dengan ayahku atau tidak? Ujar Hoa Tian Hang kemudian sambil tertawa. Hoa In mengamati wajahnya beberapa saat, kemudian menjawab, potongan badan serta raut wajahmu mirip dengan to'ahya, alismu rada tebalan, metu serta hidung mirip pula, cuma bibir serta janggutmu lebih mirip majikan perempuan. Lalu bagaimana dengan perangai ku lebih mirip ayahku ataukah ibuku Hoa In berpikir sebentar? Lalu sahutnya, to'ahya ramah dan halus sedang cubo keras lagi disiplin. Sewaktu siyao kean jan masih kecil dulu nakal dan lincah mirip to'ahya, entah kalau sekarang lebih mirip siapa Hoa Tian Hang tersenyum. Di dalam situasi yang serba kacau ini, lebih baik perangai ku lebih mirip dengan ibuku, katanya. Selesai bersantap hari sudah gelap, kedua orang itu pun bercakap-cakap lagi di dalam kamar sambil minum teh. Suatu ketika mendadak Hoa In memperendah suaranya sambil berbisik, siyao kean jin, aku telah berhasil mendapat keterangan yang amat jelas mengenai peristiwa berdarah yang menimpa to'ahya tempoh dulu. Dalam pertarungan yang terakhir to'ahya seorang diri dikerubuti oleh lima orang manusia Jahanam, mereka adalah Tian Ek To'o Su Siluman dari Tong Tian Kau, Yan Sanit Kauai serta Liong Bun Siang Set dari Hang Im Wiyai serta seorang bajingan tua yang bernama Chiu Itbong, Hoa Tian mengangguk. SSTT, awas dinding bertelinga, bisiknya. Ketiga orang pentolan bajingan dari Tong Tian Kau, Hang Im Wiyai serta Sin Kiet Pang semuanya adalah manusia-manusia rendah yang tak tahu malu, mereka manusia yang tak bisa pegang janji dan omongannya pelin-pelin. Menurut pendapatku lebih baik kita berangkat sendiri saja untuk membunuh Tian Ek To'o Su. Bajingan itu guna balaskan dendam bagi to'ahya, melakukan perjalanan bersama-sama jinlogi itu pasti tak akan ada manfaatnya, ucapanmu memang benar, bukan saja kita harus menyelesaikan dendam pribadi, kita pun harus keras untuk membasmi ketiga buah perkumpulan besar hingga lenyap dari muka bumi, lalu apa yang mesti kita lakukan kita laksanakan saja tindakan kita menurut keadaan di depan. Perlahan-lahan apa yang kita harapkan pasti tercapai juga. Putra Jin Hian telah mati datanganku, cepat atau lambat dia pasti akan turun tangan kepadaku, berhati-hati lah setiap saat budak rasa lebih baik kita cepat-cepat temukan jejak Chubo, mungkin dia mempunyai care yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini, usul Hoa In sambil mengerutkan dahinya. Hoa Tian Hong segera menggeleng, bisiknya, ibuku tak dapat unjukkan diri di depan umum luka dalam yang. Ia derita masih belum sembuh betul bila ia unjukkan diri maka keadaan kita akan semakin berbahaya, mendadak dari luar pintu terdengar suara langkah manusia, Hoa In segera bangkit sambil menegur, siapa di situ ketika pintu dibuka, terlihat orang itu bukan lain adalah komandan dari pasukan pengawal pribadi Jin Hian. Orang itu Si Cho bernama Bun Kui dan merupakan komandan dari keempat puluh orang pengawal golok emas, ketika itu sambil melangkah masuk ke dalam ruangan katanya, thank you kami mempersilahkan Hoa Kong Chu meneruskan perjalanan kembali, Hoa Tian Hong mengangguk dan segera keluar dan kamar, Hoa In sambil membawa buntalan mengikuti dari belakangnya. Jin Hian serta Chia Kim pun secara beruntun munculkan diri pula, setelah Chia Dun Kui membayar kening berangkatlah kelima orang itu meneruskan perjalanannya menuju ke arah selatan. Keempat orang pengawal golok emas selalu berada di depan rombongan Jin Hian, setiap kali mereka beristirahat di rumah penginapan, rombongan pengawal itu tentu berangkat melanjutkan perjalanan kembali. Sebaliknya Chu Go An Hek sekalian sejak berpisah di kota Chou Chiu belum pernah bertemu kembali, rupanya orang-orang itu melakukan perjalanan lewat jalan kecil. Suatu tengah hari ketika racun teratai dalam tubuh Hoa Tian Hong Kambuh kembali sebagaimana biasanya ia segera berlarian bolak-balik mengitari rombongan itu, setelah lari sejauh beberapa lidia balik dan menyusul kembali rombongannya. Mendadap, dari tengah jalan muncul seorang tauto yang memelihara rambut menghadang jalan perginya, padri berambut itu berusia 6-70 tahunan dengan raut wajah yang bersih dan kulit badan berwarna putih. Ia mengenakan sebuah jubah padri berwarna putih, tangannya membawa senjata sekop berbentuk bulan sabit yang terbuat dari baja, sebuah tasbeh berwarna putih tergantung di lehernya sedang pada keningnya terikat sebuah ikat kepala terbuat dari pelak, di bawah sorot cahaya seng surya tampaklah orang itu begitu gagah bagaikan malaikat. Hoa Tianhang sudah tiga kali mengitari jalanan itu tapi selama ini belum pernah temukan jejak orang itu, sekarang melihat kemunculannya secara tiba-tiba ia jadi tercengang, sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya orang itu sudah berlari mendekati ke arahnya. Dengan cepat kedua belah pihak saling berpapasan, mendadak padri itu menyelangkan senjata sekop bulan sabitnya ke tengah jalan sambil serunya, siow si cu, harap tunggu sebentar Hoa Tianhang terkejut, terasa olehnya cahaya keperakan berkelebat lewat dan tahu-tahu ujung sekop. Sudah menghadang di depan dada. Dalam keadaan begini tak mungkin baginya untuk menahan gerakan tubuh lagi, karena gugup ia segera mencengkeram senjata lawan sambil didorong keluar. Bayangan putih berkelebat lewat tahu-tahu tua itu mengitari tubuh Hoa Tianhang satu lingkaran, sementara senjata sekop bulan sabit masih tetap menyelang di depan dada pemuda tersebut. Sungguh aneh gerakan tubuhnya, pikir Hoa Tianhang dengan hati terkesiap cepat ia bergeser dua langkah ke belakang lalu berseru. Toa Suhu, harap suka memberi jalan lewat bagiku ditinjau dari sikapmu yang tidak tenang dan langkahmu yang terburu-buru. Apakah kau merasa amat tersiksa? Benar aku terkena racun aneh yang amat keji, sekujur tubuhku terasa sakit bagaikan tersiksa, masa dengan berlari-lari begitu maka rasa sakit yang menyerang tubuhmu bisa dikurangi. Ini ucapan Toa Suhu sedikit pun tidak salah jawab si anak muda itu, karena tiada berminat untuk banyak bicara ia segera menjotkan badan dan lari kembali ke muka. Bocah muda, kau berani kurang ajar bentak tahu-tahu tua itu dengan suara nyaring senjata sekop bulan. Sabitnya segera dihantam ke atas batok kepala pemuda itu. Rupanya padri tua ini ada maksud mencari perkara, baiklah akan kucoba sampai di manakah kelihayannya, pikir pemuda itu di dalam hati. Mendengar datangnya desiran angin tajam yang mengancam batok kepalanya, ia segera putar badan sambil mengirim satu babatan ke tengah udara, serunya lagi, Toa Suhu maafkanlah dakubla'am pukulan Hoa Tianhang secara telak bersarang di ujung senjata sekop tersebut membuat senjata itu mencelat sejauh 45 depa ke tengah udara. Oleh benturan keras tadi kedua belah pihak sama-sama merasakan lengannya jadi lindu dan kaku, mereka merasa kaget dan kagum atas kelihayan lawannya, sambil membentak keras suatu pertempuran sengit pun segera terjadi. Pertempuran belum berlangsung lama, tiba-tiba Hoa Tianhang merasa daya tekanan yang dipancarkan lewat senjata sekop itu kian lama kian bertambah berat, bahkan tak pernah daya tekanan itu berkurang. Dalam waktu singkat tekanan yang datang dari empat penjuru itu berat laksana bukit, mengikuti gerakan perputaran senjata itu segulung demi segulung menggencet tubuhnya habis-habisan. Hoa Tianhang merasakan sepasang matanya jadi silau terkena pantulan cahaya perak yang berkilauan, nampaknya ia semakin keteter dan tak mampu untuk mempertahankan diri lebih jauh. Dalam keadaan begini, timbulah perasaan ingin menang di dalam hatinya, ia membentak keras. Sepasang telapaknya dengan segenap tenaga segera disodok ke muka. Tauto tua itu semakin melipat gandakan tenaga tekanannya setelah melihat keadaan musuhnya keteter hebat tapi setelah merasakan datangnya perlawanan yang gigih, dengan alis berkerutia segera berseru, aku akan turun tangan keji untuk membunuh orang, bocah cilik. Kalau kau tak merasa kuat menahan diri cepat-cepatlah buka suara untuk minta ampun, aneh sekali, pikir pemuda si Hoa dalam hati, Tauto ini mirip sekali dengan malaikat dalam lukisan, wajahnya tidak nampak seperti orang jahat, tetapi mengapa ia meneter diriku terus-menerus dengan suara lantang? Ia segera menegur, Toa Suhu, bagaimanakah sebutanmu? Tauto tua itu tidak menjawab, sebaliknya mengejek kembali, bocah cilik, perhatikan langkahmu. Aku lihat kau cukup tangguh juga untuk bertahan. Janganlah karena berbicara gerakanmu jadi kalut bacokan sekopnya bagaikan gulungan ombak di samudera menyerang ke depan tiada hentinya. Sekuat. Tenaga Hoa Tianhang memberikan perlawanan yang gigih kembali ia berseru, Toa Suhu, aku toh tak pernah mengganggu atau menyakiti hatimu, apa sebabnya Toa Suhu mendesak diriku terus meneius, Sebetulnya apa maksudmu aku sedang mencari derma? Mencari derma, masa beginilah kere seorang pendekta mencari derma? Batin pemuda itu, dengan suara lantang segera serunya, Toa Suhu, kau tidak mirip dengan pendekta yang menyiksa diri, entah derma apa yang sedang kau cari. Aku hendak menderma dirimu, samudera penderitaan tiada bertepi, berpalinglah ke arah daratan. Dan bila kau mengerti gelagat sekarang juga ikutilah aku berlalu dari sini, Toa Suhu. Ucapanmu ini mengandung maksud yang sangat mendalam. Maafkanlah aku yang mudah tak sanggup menangkap arti dari perkataanmu itu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, daya tekanan yang tergencar keluar dari ujung senjata itu kian berkurang, Hoa Tianhang secara paksakan diri masih dapat mempertahankan diri. Terdengar Tau-Tau tua itu berkata kembali, dari sini menuju ke arah selatan adalah samudera penderitaan yang tak bertepi. Bila kau tidak segera berpaling, maka kau akan tenggelam dalam samudera penderitaan itu. Sekalipun ada nelayan bermurah hati yang muncul. Belum tentu dapat menghantar kau naik ke atas daratan, ucapan ini cukup sederhana, Aku rasa kau tentu bisa menangkap maksudnya bukan Hoa Tianhang Cerdik dan Brota Oncer, dengan cepat ia berhasil menangkap maksud yang sebenarnya dari ucapan itu. Dia tahu Tau-Tau itu sedang memberitahukan kepadanya bahwa perjalanannya menuju ke kota Leman serta menceburkan diri ke dalam pertikaian tiga besar. Sama artinya bagaikan tenggelam di tengah samudera penderitaan, ia dianjurkan segera berlangsung dan jangan menceburkan diri dalam persengketaan itu. Meskipun dalam hati ia mengerti, sayang pemuda ini tak mau menerima nasihat tersebut, setelah berpikir sebentar ia lantas berkata, Terima kasih atas maksud baik Taisu, sayang aku pernah bersumpah di hadapan kuburan mendiang ayahku, sekalipun badan harus hancur dan jiwa musti melayang, aku harus menyelesaikan dahulu pesan dari mendiang ayahku ini takdir telah menentukan begini, kau melakukan tindakan tersebut hanya akan tinggalkan penyesalan belaka usaha apa yang bisa kau lakukan, maksud kian sukar diduga manusia, siapa tahu bagaimana yang dimaksudkan sebagai takdir, bagaiku hanya ada jalan maju tanpa jalan mundur, meskipun harus mati juga tak akan menyesal rupanya tau-tau tua itu dibikin gusar oleh ucapan tersebut, dengan suara berat ia berkata, Kau terlalu keras kepala dan teguh dalam pendirian kalau memang kau tak sudi mendengarkan nasihatku, aku pun tidak ingin banyak berbicara lagi, kau harus layani dahulu serangan-serangan gemcarku, bila aku menang kau harus pergi dari sini mengikuti diriku, sebaliknya kalau kau yang menang maka aku akan mengaturkan sisa hidupku ini untuk selamanya mengikuti serta mendampingi dirimu kendati kau hendak pergi ke Uyung Langit atau Dasar Samudera pun berdebar hati, Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, ia tahu ilmu silat yang dimiliki tau-tau tua itu jauh berada di atasnya, karena itu ia tak berani memberikan komentar setelah tenangkan hati dengan mulut membangkam, ia lakukan perlawanan secara gigih dan waspada, ia berusaha agar kemenangan bisa diraih olehnya. Dalam waktu singkat pertarungan berlangsung semakin semit angin pukulan yang kuat menyambar silih berganti sambaran senjata sekop bahulan sabit berkelebat memancarkan cahaya perak yang menyilaukan mata, seluruh tubuh si anak muda itu terkurung dalam kepungannya, sesaat kemudian, Hoa Tian Hang mulai kepayahan, napasnya tersengal-sengal dan dengusan hidungnya kedengaran makin nyata. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan gusar Hoa In bergema datang dari kejauhan. Hei, siapa itu? Cepat tahan ketika mengucapkan bentakan itu tubuhnya masih berada ratusan tombak jauhnya, tapi bersamaan dengan. Berakhirnya ucapan terakhir, sesosok bayangan manusia telah menerjang masuk ke dalam gelanggang. Jangan bertindak bodoh seru Hoa Tian Hang memperingatkan. Hoa In yang harus menderita 12 tahun lamanya sebelum berhasil menemui majikan mudanya kembali dalam keadaan selamat, tentu saja tak ingin membiarkan dirinya menempuh bahaya, bersamaan dengan datangnya terjangan itu sepasang telapak dengan mengerahkan ilmu. Sao Yang Cheng Hie segera menyambar ke arah senjata sekop bahulan sabit lawan. Terdengar Hoa In membentak nyaring serentetan suara pekehkan naga yang nyaring bergema memecahkan kesunyian, Tau Totua itu cepat-cepat loncat mundur dan melayang keluar dari gelanggang, dalam waktu singkat tubuhnya sudah berada beberapa ratus tombak jauhnya dari tempat semula dan kabur menuju ke arah utara. Memandang bayangan punggung Tau Totua itu hingga lenyap dari pandangan, Hoa Tian Hang baru berpaling dan menegur, bagaimana? Kau tidak sampai terluka bukan sambil memegang tangan kanannya dengan telapak kiri, Hoa In menjeleng. Untung aku tidak terluka, Tau Totua itu sungguh lihai aku lihat kedatangannya tidak bermaksud jelek, dia pun tak mau sebutkan namanya atau mungkin dia. Adalah salah satu rekan ayahku dalam pertemuan pekdengwee tempo dulu Hoa In termenung sebentar lalu menggeleng. Dandanan dari Tau Totua itu istimewa sekali, bila dia adalah seorang jago kenamaan aku pasti tak akan lupa terhadap dirinya. Tapi aku merasa tak pernah berjumpa dengan manusia seperti itu mungkin baru dua ini dia baru berdandan Dan macam begini Hoa In mengangguk, tiba-tiba serunya, di depan sana telah terjadi persoalan beberapa orang hidung kerbau dari perkumpulan Tong Tian Kau telah menghadang jalan pergi Jin Hian serta Chia Kim. Pihak lawan terdiri dari berapa orang? Mari cepat kita kesana seru pemuda itu dengan alis berkerut. Hoa In segera menarik lengannya sambil berkata, Dari pihak Tong Tian Kau terdiri dari tiga orang Tau Sutua dan seorang perempuan, pertempuran itu pasti akan berlangsung beberapa waktu lamanya, Sio Koan Jin tak usah terburu-buru, aku ingin menonton jalannya pertarungan ini apa sih yang baik untuk dilihat. Ketiga orang Tau Sutua dari Tong Tian Kau itu adalah Ngo Ying Chin Jin, Cheng Si Chu serta Ang Yap Tau Jin, sedang yang perempuan bernama Giyok Teng Hu Jin. Ahm, Giyok Teng Hu Jin adalah seorang sahabat karibku, lumayan juga wataknya bahkan aku sebut dia sebagai Cici, kata Hoa Tian Hang sambil tertawa. Perkataan ini segera meneguhkan hati Hoa In. Sio Koan Jin mengapa kau berhubungan dengan perempuan macam itu serunya, bila Cubo tahu akan kejadian ini, dia pasti tak akan senang hati pemuda itu segera menggeleng, katanya dengan wajah serius, siapa saja yang bisa kukenali aku akan berhubungan dengan dirinya, orang yang tergabung dalam tiga kelompok besar terlalu banyak, bagi kita mau bertarung pun tak akan ada habis-habisnya, mau bunuh pun tak akan ada selesainya, bila kita bisa menasehati beberapa orang di antaranya hingga bertobat dan bertihak pada kita, bukankah kejadian itu sangat baik sekali Sio Koan Jin. Caramu bekerja tidak mirip dengan Toa Ya tidak mirip pula dengan Cuboan, sungguh bikin orang jadi cemas dan tidak tenteram Hoa Tian Hang tersenyum. Keadaan mereka adalah empat lawan dua, Soat Ye milik Giyok Teng Hu Jien pun merupakan jago yang sangat lihai, menurut pendapatmu apa yang bakal dilakukan oleh Jin Hian buat Jin Hian sih tak jadi soal bila tak bisa menang masih mampu untuk melarikan diri. Sebaliknya luka yang diderita Cia Kim belum sembuh betul, mungkin sulit baginya untuk meloloskan diri dalam keadaan selamat. Hoa Tian Hang segera berpikir dalam hati kecilnya, bila aku tiba di situ, pihak mana yang mustiku bantu? Suatu masalah yang cukup pelik setelah berpikir sebentar, akhirnya dia ambil keputusan untuk memburu kegelanggang itu, segera katanya, situasi pertempuran setiap saat bisa terjadi perubahan besar, lebih baik kita cepat ke situ, tidak menunggu jawaban lagi, ia percepat langkahnya meninggalkan tempat itu. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U tertipu mentah oleh siasat macam begitu, dengan kecepatan gerak kedua orang itu sementara pembicaraan masih berlangsung langgang pertarungan sudah muncul di depan mata. Tampaklah soat jim mahluk aneh itu dengan ganasnya sedang menerjang cia kim habis-habisan sejak sebuah lengan kirinya dikutungi ciong tian kek hingga peristiwa itu mulut lukanya belum sembuh benar-benar hal ini. Membuat keadaannya ibarat harimau yang masuk dusun digonggongi anjing ia didesak oleh mahluk aneh tersebut hingga kalang kabut dan ketet terhebat, diantara beberapa orang itu posisinya yang paling kritis Giyok Teng Hujien sambil putar senjata hutimnya melayani serangan-serangan gencar dari Cio Bun Kui Komandan pengawal golok emasnya Jin Hian, dengan sebilah golok besar gagang emasnya orang si Cio itu pertunjukkan suatu pemainan ilmu golok yang mantap dan liai hal ini jauh di luar dugaan Hoa Tian Hong ditinjau dari situasi ketika itu agaknya bila Giyok Teng Hujien tidak mengeluarkan ilmu simpanannya Hiat Set Sinkang sulit bagi perempuan itu untuk menangkan lawannya di pihak lain, tiga orang poosu tua dengan andalkan tiga bilah pedang mustika sedang mengerubuti Jiu Hian seorang di antara tiga kelompok pertarungan itu boleh dibilang kelompok inilah yang bertarung paling seru dan menarik Ngo In To Jin mempermainkan pedang mustikanya dengan amat hebat setiap kali melancarkan serangan dari tubuh pedang itu segera menyiarkan pula irama dua yang aneh kadangkala suara yang dipantulkan amat gemuruh bagaikan gulungan ombak yang menghantam pantai kadangkala mendebar bagaikan aliran air di sungai kadangkala dalam melancarkan tusukan disertai dengan lengking bagaikan gelak tertawa seorang gadis kadangkala pula dalam melancarkan babatannya ia sertai suara desilan bagaikan merintihan seorang gadis yang lemah sebaliknya Cing Si Chu mempermainkan pedang tipis li uya po kiamnya dengan enteng dan lincah serangannya rapat seperti dinding terbuat dari baja meskipun nampaknya lemah lembut tak bertenaga namun dalam kenyataannya mengandung daya kekuatan yang sangat hebat Ang Yap To Jin sendiri lebih mengutamakan permainan ilmu pedang aliran sesat setiap jurus serangannya merupakan ancaman maut dan jauh berbeda dengan ilmu pedang biasa sepintas lalu memandang siapapun akan melihatnya bahwa permainan pedangnya amat ganas keji dan penuh dengan tipu-tipu musliat membuat orang yang menyaksikan merasa juri, takut dan muak ketiga bilah pedang mustika itu rata-rata merupakan pedang tajam yang luar biasa bayangan pedang yang berlapis-lapis mengurung ketat di sekitar tubuh Jin Hian maju atau mundur semua serangan diatur secara bagus dan sempurna Jin Hian adalah seorang pimpinan dari suatu perkumpulan ilmu silat yang ia miliki sangat lihai dan tak dapat dibandingkan dengan kepandayan dari cugoan hek sekalian tampaklah sepasang telapaknya menari ke sana kemari dengan amat lincah ketiga bilah pedang mustika itu dilawan dengan mantap setiap jurus dipecahkan dengan jurus setiap ada peluang segera melontarkan serangan balasan sikapnya tidak gugup dan gerakannya enteng bagaikan mega hawa murni yang terkandung dalam telapaknya amat hebat sekali barang siapa terkena niscaya bakal terluka parah makin bertarung suasana makin seru dan ramai tujuh manusia seekor binatang mengerahkan segenat kemampuannya untuk berusaha merobohkan lawannya kecuali Chia Kim yang jelas terdesak hebat dan terjerungus dalam posisi yang amat berbahaya yang lain masih sulit untuk menentukan menang kalahnya dalam waktu singkat sementara itu Hoa Tian Hang yang telah tiba di sisi gelanggang pertama-tama alihkan sinar matanya lebih dahulu ke arah kelompok Jin Hian yang melawan tiga orang toso tua itu terutama sekali irama merdu yang dipancarkan keluar dari pedang growing to jin terasa olehnya suara itu merdu dan memabukan Siao Kuan Jin ujar Hoa In secara tiba-tiba apakah racun teratai yang mengeram dalam tubuhmu telah hilang sekarang sudah tak menjadi soal lagi jawab pemuda itu sambil mengangguk sejak kemunculan dua orang itu di tepi gelanggang secara diam-diam semua orang menaruh perhatian kepada mereka berdua sebab posisi kedua belah pihak ketika itu adalah seimbang bila dua orang itu membantu salah satu pihak saja miscaya pihak yang lain akan menderita kekalahan total untuk keadaannya waktu itu aneh sekali Jin Hian tahu bahwa Hoa Tian Hang mempunyai hubungan dengan Tong Tian Kau terutama sekali hubungannya dengan Giyok Teng Hujian amat akrab sebaliknya pihak Tong Tian Kau yang melihat pemuda itu berjalan bersama Jin Hian hal ini jelas menunjukkan bahwa ia telah bekerja sama dengan pihak Hang Im Wihie karena persoalan inilah kedua belah pihak sama-sama tidak tahu kemanakah pemuda itu akan bercondong Jin Hian serta ketiga orang Toh Su tua itu menyadari akan posisi sendiri karena takut urusan jadi berabe maka tak seorangpun diantara mereka yang buka suara yang lebih aneh lagi adalah Giyok Teng Hujian sendiri perempuan itu tetap berlagak pilon dan seolah-olah tidak tahu kalau Hoa Tian Hang telah hadir di situ pemuda si Hoa itu sendiri sambil berpeluk tangan hanya menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan mendadak ia merasa bahwa dari ujung pedang milik Ngorong Toh Jin memancar keluar suara aneh yang bisa membuyarkan perhatian orang hal ini mencengangkan hatinya di samping merasa makin kagum atas kehebatan ilmu silat yang dimiliki Jin Hian suatu ketika anggap Tu Jin mendadak berkata Jian Teng I betulkah kau menenggelamkan sampan membuang kapak dalam pergerakanmu itu hanya ada maju dan tak ada mundur dalam perkumpulan Tong Tian Kau aku orang si Jin hanya kenal Tian Ek Cu seorang lebih baik kalian undang dia keluar untuk berbicara jawab Jin Hian ketus angyap toh Jin jadi amat gusar kau cu kami toh jauh berada di kota Leng An tidak menanti ia menyelesaikan katanya Jin Hian telah menukas dengan suara dingin sekarang juga aku orang si Jin sedang berangkat menuju ke kota Leng An Jian Teng Kau benar-benar tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain kalau memang begitu jangan salahkan kalau Pinto akan berlaku kurang ajar kepadamu pedangnya digetarkan secara beruntun ia lancarkan tiga jurus serangan berantai bentaknya saudara-saudara sekalian ayo perketat serangan kita bereskan dulu ketiga orang jagoan itu bagus sekali seru Giyok Teng Hujien pula sambil tertawa nyaring ini hari aku akan membuka pantangan membunuh ujung baju sebelah kirinya dikebaskan segera tampaklah telapak tangannya yang putih bersih menghantam dadat Shodun Kai komandan dari pengawal golok emas itu membentak keras goloknya dibabat kemuka balas melancarkan pula sebuah bacokan bersama dengan gerakan itu pula ia bergeser satu langkah ke samping Giyok Giyok Teng Hujien segera menerjang kemuka bibirnya bersuit nyaring memperdengarkan jeritan yang sangat aneh mendeagarkan jeritan aneh itu Soat Jim mahluk aneh tersebut segera memperhebat terjangannya sambil bercuit gusar binatang itu loncat ke angkasa dan menerjang tubuh Siakim dengan ganas dalam waktu singkat Siakim serta Shodun Kui segera terjerumus dalam posisi mereka mungkin akan punah di tangan musuh HMM dengan gusar Jin Hian mendengus setelah dunia perselatan aman selama 10 tahun binatang pun berani unjuk kebuasan terhadap manusia sambil berseru sepasang telapaknya didorong ke depan secara berbareng tubuhnya bergeser beberapa langkah ke samping dengan manis sekali ia melepaskan diri dari kepungan ketiga bilah pedang pusaka itu kemudian telapak telapak yang lain menghantam tubuh soat jirasi salju itu bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian angyap to jin serta cing si cu menggerakkan pedangnya menyusul ke depan secara berbareng mereka tusuk dua bagian belakang jin hian ngko ing to jin loncat pula ke tengah udara seret pedangnya diiringi dengungan nyaring membacok lengan kiri orang si jin itu dengan lincah jin hian berkelit ke samping setelah terlepas dari ancaman ketiga bilah pedang itu maka posisinya dengan cia kim serta cia bun kui pun terbentuk jadi posisi segitiga dalam keadaan begini setiap saat ia dapat memberikan pertolongan kepada pihak yang lemah mendengar sampai di situ Hoa Tian Hang segera berpikir di dalam hati lemusilat yang dimiliki jin hian sangat lihai sekalipun ia tak mampu untuk melawan setiap saat masih sanggup untuk melarikan diri sedang Giok Teng Hujian agaknya memiliki ilmu silah yang sukar diukur kelihayannya tapi ia tak mau menyerang dengan sepenuh tenaga pertarungan yang terjadi pada hari ini jelas merupakan suatu keadaan yang tak terselesaikan Hoa yang berada di sisinya jadi amat khawatir bila pemuda itu ikut campur tangan dalam pertarungan itu apalagi setelah dilihatnya pemuda itu tersenyum dengan sorot metu berkilat buru-buru katanya kedua bila pihak sama-sama belum membongkar isi peti masing-masing rasanya tak perlu bagi kita untuk mencampuri urusan mereka Hoa Tian Hang tersenyum tiba-tiba berkata harap saudara-saudara sekalian berhenti bertempur bagaimana kalau dengarkan dulu sepatah dua patahku urcapan itu nyaring dan lantang setiap patah kata dapat terdengar oleh semua orang dengan cepat maka orang-orang itu pun segera tarik kembali serangannya sambil meloncat mundur ke belakang sambil membopong rasa saljunya giok teng hujian mengundurkan diri ke sisi kalangan serunya sambil tertawa apa yang hendak kau katakan Hoa Tian Hang tertawa ia menjura dan menyapa cici baik-baikkah kau Toti yang bertiga baik-baikkah kalian semua giok teng hujian tertawa makin merdu oh aku mengirakah sudah tidak kenal lagi dengan aku yang menjadi cicimu si masih tetap seperti sedia kalah siapapun tak kupandang dengan rendah sorot matanya menyapu sekejap ke seluruh wajah para jago kemudian lanjutnya baik Tong Tian kau maupun Hang In Wiyah sama-sama merupakan perkumpulan besar dalam bulim jian teng kipun mempunyai hubungan yang erat dengan Tian ek kau cu bagaimana kalau pertarungan pada hari ini kalian sudah sampai kisini saja giok teng hujian tertawa cekikikan ujarnya siapapun mengira hanya kau lah yang tidak menyukai kolong langit jadi kacau tak tahu caramu bekerja ternyata jauh lebih hebat itulah yang dikatakan setiap orang pandai bermain sulap hanya caranya saja masing-masing berbeda hoa Tian hang tersenyum kepada jim hian semilari menjurah katanya kembali jian teng i lebih baik kita seleaikan saja urusan kesalahpahaman ini langsung dengan Tian ek kau cu ayuh kita pergi saja dari sini bocah pandai amat kau pikir orang si jin itu di dalam hati siobun kui serta hoa ing yang mendengar mereka mau berangkat segera menuntun kudanya masing-masing untuk diserahkan kepada majikan mereka jin hian serta hoa Tian hang segera menerima tali les kuda itu dan loncat naik ke atas pelana saudara hoa terdengar giyok teng hujian berseru sambil tertawa merdu andai kata kami bersikeras akan menahan jian teng di tempat ini kau bakal membantu pihak hang dengan mata melotot ia mendengus dingin dan bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya niat itu dibatalkan kembali hoa Tian hang tersenyum dan segera menjawab dengan andalkan kemampuan cici serta to tiang bertiga aku rasa masih belum sanggup untuk menahan jian teng i kalau tidak perkumpulan hong im ia tak akan hidup hingga hari ini pintar juga kasih bocah cilik batin jin hian di dalam hati sementara itu giok teng hu jian sudah tertawa mengejek katanya lagi andai kata kami tak mau tahu diri dan memaksa untuk tahan orang itu apa yang akan kau lakukan itu mamanya mencari penyakit buat diri sendiri batin hoa Tian hong di luar dia tertawa nyaring dan menjawab aku akan berpeluk tangan belaka kedua pihak tiada yang akan kubantu seandainya cici bukan tandingan lawan dan jiwaku terancam marah bahaya tentu saja aku akan turun tangan untuk memberi pertolongan sahut si anak muda itu setelah berpikir sebentar giok teng hujian segera tertawa cekikikan wah jadi kalau begitu kau masih tetap membantu pihak tong Tian kau hoa Tian hong pun tersenyum sambil menjura segera serunya perjumpaan kita sampai disini saja sampai ketemu lain waktu ia cemplak kudanya dan segera berlalu dari sana tiba-tiba ang yap to jin gerakan tubuhnya menghadang di depan kuda hardiknya dengan suara keras apakah hoa kong cu juga akan ikut ke kota leng an untuk menyambangi kauti kami sebelum pemuda itu sempat menjawab jin hian larikan kudanya maju ke depan serunya sambil tertawa dingin ang yap kalau kau hanya mencari satroni dengan aku orang si jin itu masih mendingan kalau kau berani mengganggu hoa kong cu hmm hmm aku tanggung kau pasti akan berbaring di tempat ini dan sejak kini tak mampu untuk pulang ke kota lengan lagi ee ee orang ini benar-benar sangat lihai pikir hoa tian hang dalam hati belum sampai aku mengadu domba mereka berdua tak taunya ia sudah mendahului diriku lebih dulu sungguh hebat sambil tertawa terbahak-bahak segera serunya jian teng i kau terlalu pandang tinggi diriku dalam pada itu ang yap to jin merasa semakin gusar dengan mata melotot serunya saudara cilik sudah kau dengar tidak pertanyaan yang pintu ajukan atau mungkin sudah tuli hoa tian hang mengerutkan dahinya mendengar makian itu segera pikirnya kembali orang goblok rupanya kau memang seorang manusia tolol yang tak punya otak tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat tahu-tahu hoa ini sudah muncul di situ sambil membentak siapa yang sedang kau maki telapak tangannya di ayun ia kirim satu pukulan ke depan dalam serangan ini meskipun ia tidak menggunakan ilmu saw yang cenghianya namun kecepatan gerakan tangannya serta kemantapan dari tenaga pukulannya cukup mengejutkan hati orang ang yap to jiu segera menjotkan kakinya loncat mundur lima dipa kebelakang kering pedang mustikanya kembali diloloskan dari sarung serunya sambil menyering ai seram maaf bila pintu tidak sempat mengenali dirimu siapa sih namamu kau bukan tak sempat kenal goblok dan pelupa sahut hoa in sambil tertawa dingin aku adalah hoa in dari perkampungan liuk soat sam cengh pada sepuluh tahun berselang bukankah kita pernah berjumpa muka mula-mula ang to jin nampak agak tertegun diikuti ia segera tertawa seram ejeknya menurut kabar yang tersiar dalam dunia persilatan aku dengar majikan dari perkampungan liuk soat sam cengh adalah seorang si jin hei orang yang bernama hoa in kenapa kau pun mengatakan orang yang berasal dari perkampungan liuk soat sam cengh jin hian yang berada di samping segera tertawa terbahak bahak selanya dari damping dulu karena aku lihat perkampungan liuk soat sam cengh indah dan tak berpenghuni aku merasa sayang untuk membiarkan bangunan itu rusak dimakan tahun maka sengaja kudiami beberapa tahun lamanya siapa tahu tempat yang penuh rejeki macam itu ternyata tidak cocok bagi orang kasar seperti aku dimana akhirnya selembar jiwa putra kesayanganku lenyap disana aa kini aku sudah menyadari akan kesalahanku pada masa yang silam perkampungan tadi sudah kuserahkan kembali kepada Hoa Kong Chu anggap To Jin tertawa dingin pada dasarnya dia pun seorang siluman tua yang licik ia tahu bila dirinya memusuhi Hoa Tian Hang maka dialah yang akan menderita kerugiannya tapi apalah curia sudah kesesem terhadap kecantikan Giok Teng Hujian sayang orang yang diidamkan itu tidak menaruh perhatian kepadanya ditambah pula setelah menyaksikan tingkah laku Giok Teng Hujian yang begitu mesra terbadap diri Hoa Tian Hang hal ini membuat rasa cemburunya makin berkobar tanpa sadar ia telah anggap Hoa Tian Hang sebagai paku di depan mata ia seialu berusaha keras untuk mencabutnya dari depan mata Jin Hian adalah seorang manusia yang licik ia pandai mendalami perasaan orang melihat keadaan Ang Yap To Jin sudah mengenaskan sekali ia jadi kegirangan sambil tertawa waktu sudah tidak pagi ayo kita lanjutkan perjalanan ia cemplak kudanya dan berlalu lebih dahulu dari situ Ngo In To Jin sendiri dapat memahami sampai dimana kelihayan dari ilmu silat yang dimiliki Hoa In dia takut keadaan Ang Yap To Jin bertambah runyam sambil memburu maju ke depan seraya serunya Ang Su Heng baiknya kita sudah saja persoalan pada hari ini segera melanjutkan perjalanan waktu itu matahari bersinar dengan teriknya siapapun tidak tahan untuk berdiam terlalu lama di situ Hoa Tian Hong sendiri setelah lari racun sekujur badannya basah kuyuk oleh air peluh sambil meneguk air dalam botol yang tersedia di atas pelana kudanya ia beri tangan kepada Giyok Teng Hujian dan segera berlalu dari sana Ang Yap Teng yang ditinggalkan begitu saja dari mulanya jadi gusar dengan mata melotot diawasinya kelima orang jago itu berlalu dari sana giginya bergemerutukan menahan gusar seluruh rasa benci dan dongkolnya segera ditimpakan ke atas tubuh Hoa Tian Hong seorang ia benci pemuda itu hingga terasa merasuk ke dalam tulang sum-sumnya sore itu rombongan Jin Hian sekalian beristirahat di sebuah perjalanan kembali dilanjutkan Hoa Tian Hong yang tak dapat melupakan peristiwa pertarungan dengan Tau Totua itu sepanjang perjalanan selalu berjalan di paling belakang dia berharap bisa berjumpa kembali dengan orang itu siapa tahu Tau Totua berambut putih itu tak pernah muncul kembali di hadapan mukanya keesokan harinya ketika sore menjelang tiba sampailah mereka di kota Wiim kota itu merupakan sebuah kota yang terpenting di wilayah utara dengan penguahan yang ramai pula keempat puluh orang pengawal golok emas itu masih berada di dalam kota dan belum berlalu dari situ setelah mencari rumah penginapan Hoa Tian Hong duduk di kamar minum teh sambil menunggu wire untuk mandi tiba-tiba Chow Bun Kui masuk ke dalam kamar sambil berkata Chong Teng Ki memerintahkan aku untuk memberitahu kepada Kong Chu bahwa seluruh rombongan akan beristirahat selama satu hari di kota Wim besok malam perjalanan baru akan dilanjutkan kembali dari sakunya dia ambil keluar serenteng mutiara serta dua keping emas murni sambil diserahkan ke tangan Hoa ing sambungnya lebih jauh Chong Teng Ki berkata bahwa kota Wim adalah sebuah kota yang amai dan makmur bila Hoa Kong Coo ada kesenangan untuk berjalan-jalan silahkan pengurus tua membawa sedikit emas dan mutiara ini sebagai persiapan untuk dipergunakan oleh Kong Coo Hoa Tian Hang ingin menampit tapi Hoa In keburu sudah menerimanya sambil menyahut sampaikan kepada Teng Ki kalian anggap saja dua keping emas serta satu renteng mutiara ini sebagai belaya menyewa perkampungan kami selama ini hutang-priutang kita hapus sampai di sini saja Coo Dun Kui mengiakan sebisanya setelah memberi hormat kepada pemuda si Hoa itu dia segera mengundurkan diri dari kamar pelayan dia tang membawa air selesai mandi dan bersantap Hoa Tian Hong segera naik ke atas pembaringan untuk beristirahat Hoa ing menyanjung serta menyayang majikan kecilnya bagaikan burung hang membuat pemuda itu tidur dengan nyenyak dan tenang senja itu Hoa Tian Hong setelah bangun dari tidurnya segera bersantap di dalam kamar bersama pelayan tuanya terdengar Hoa ing bertanya Si Yau Kuan Jin apakah ingin berjalan dua cari angin di dalam kota M sepanjang jalan kita sibuk terus untuk melakukan perjalanan hingga kesempatan untuk berbicara pun tak ada malam ini lebih baik kita cari kesenangan dengan membicarakan soal ilmu silat saja apa gunanya berkeliaran di tempat luar ilmu silat setiap saat dapat dibicarakan to'ah pun pernah berkata daripada membaca selaksajilid kita lebih baik melakukan perjalanan selaksali Si Yau Kuan Jin bukankah kau baru pertama kali ini datang ke wilayah selatan mari kita berjalan jalan di luar sambil cari kesenangan Hoa Tian Hang adalah seorang jago yang masih muda hatinya segera tergerak oleh ucapan itu setelah menutup pintu berangkatlah kedua orang itu berjalan-jalan mencari angin kota Wiin meskipun merupakan kota penting yang menghubungkan utara dan selatan serta ramai dengan toko dan perdagangan namun di situ tak ada tempat rekreasi yang baik setelah berjalan-jalan beberapa saat lamanya Hoa Tian Hang merasa bosan dan kesal tanpa terasa ia teringat akan ibunya bayangan Chin Wan Hang pun terlintas pula dalam benaknya banyak persoalan berkecambuk dalam benaknya membuat kegembiraannya hilang sama sekali akhirnya kepada Hoa India berseru badanku terasa amat lelah mari kita pulang ke penginapan untuk beristirahat siau ke angin apakah badanmu merasa tak enak Hoa Tian Hang geleng kepala maka berangkatlah kedua orang itu kembali ke rumah penginapan tiba-tiba dari hadapan mereka menyongsong datang seseorang sambil jalan mendekati ia bersenandung dengan suara lantang angin dan rembulan tiap malam muncul manusia durjana Tian lama kian menumpuk ada orang bertanya bagaimana urusan samudera manusia amat luas angin dan ombak setiap saat bakal muncul ketika Hoa Tian Hang melihat orang yang bersenandung itu adalah seorang kakek gemuk pendek yang membawa sebuah kipas bundar hatinya segera tergerak teringat olehnya bahwa orang yang telah melarikan Shin Giyok Liyong dari rumah makan Li Ngelo di kota Tiyo Tiyo Tempo dulu bukan lain adalah orang yang berada di hadapannya sekarang sejak kakek tua itu mempermainkan Giyok Teng Hujian dengan sindiran syairnya Hoa Tian Hang telah mengetahui bahwa orang itu adalah seorang pendekar aneh kini setelah berjumpa muka tentu saja ia tak mau membuang kesempatan baik ini dengan begilu saja sambil menjurat teriaknya lo Tiyan Pue namu ha kakek gemuk pendek itu pura-pura berlagak pilon sambil bersenandung ia tetap lanjutkan langkahnya ketika berpapasan dengan mereka berdua tanpa berpikir panjang Hoa Tian Hang segera melakukan pengejaran bisiknya Hoa In kenal tidak dengan kakek tua itu Hoa In termenung dan berpikir sebentar kemudian sahutnya kalau dilihat dari potongan badannya aku seperti mengenali dirinya cuma aku lupa siapakah orang itu ia berhenti sejenak kemudian sambil mengamati bayangan punggung kakek gemuk pendek itu ujarnya lagi yang tersohor namanya di kolong langi pernah kujumpai yang tak pernah kutemui sedikit sekali jumlahnya hingga bisa dihitung dengan jari mungkinkah kakek itu adalah seorang jago kenamaan yang belum lama muncul dalam dunia perselatan pikir anak muda itu langkah nya dipercepat dengan langkah lebar ia segera menyusul ke depan Hoa In dengan kencang mengikuti di sisi majikan mudanya ia kakek gemuk itu lihai sekali dalam setiap loncatannya beberapa tombak berhasil dilalui dengan enteng lah segera berteriak lantang hei sahabat dari manakah itu kongcung kami ingin berjumpa dengan dirimu kakek gemuk pendek itu tidak menjawab hanya senandungnya kembali jangan tak kabur jangan berlagak latah bibit bencana sukar diduga nokh bukan perwira budiman ia membawa kipang menuju bencana pertempuran kerbau api hampir binasa ingin mengejar tak mungkin terkena mendengar senandung itu hoa ing segera melototkan matanya bulat bulat serunya si kakek tua itu sedang menyindir kita ia telah samakan aku hoa ing seperti lo kau dia bilang aku tidak becus dan tak mampu melindungi si kakek hoa tian hang tersenyum ia sedang menyanyikan sebuah baik syair dari mabdiwan bila syair itu dinyanyikan dalam keadaan begini memang persis seperti maksud hati tau to berambut putih itu rupanya orang ini pun sedang menasehati diriku agar membatalkan niat menuju ke selatan serta datang ke kota lengan perkataannya itu memang tidak salah baik orang-orang dari tong tian kau maupun orang-orang dari hang im huye rata-rata merupakan manusia yang tidak genah mereka hanyalah manusia-manusia rendah yang mengandalkan jumlah banyak bila kita bergaul terus dengan mereka maka akhirnya sendirilah yang bakal rugi ia menghela napas panjang kemudian lanjutnya mati hidup aku budak tua si bukan menjadi soal sebaliknya bila si yang sampai mengalami sesuatu kejadian budak mana punya muka untuk bertemu lagi dengan to' ayah di akhirat hoa tian hang tertawa paksa bagaimanapun juga kita harus balaskan dendam bagi kematian ayahku kalau tidak apa gunanya kita hidup lebih lanjut di kolong langit yang mendungak dan tiba-tiba bersenandung di tengah berhembusnya angin malam burung elang terbang di angkasa sebercak kain terkurung di daratan tengah oh oh pedih tahukah sahabat lama ingin naik loteng sayang tiada tangga menuju ke langit kakek gemuk pendek itu segera menjawab dengan bersenandung pula di tengah kain bertanya pahlawan apa gunanya merebut kekuasaan merajai kolong langit tinggi rendah gardu merah generasi pemerintah jauh rendah daun seribu kuburan yang ada tinggal impian buruk kalau didengar dari nada ucapannya ini jelas dia adalah seorang jago yang sedang putus asa dan bersedih hati tapi siapa dia pikir Hoa Tian Hang di dalam hati sejak dia terjun ke dunia persilatan sudah banyak pengetahuan serta pengalaman yang didapatinya terhadap orang-orang dari Hang Im Wiyye Sin Kiepang serta Tong Tian Kau pemuda ini merasa bahwa orang-orang yang kalau bukan sengaja melanggar hukum pastilah manusia yang termasuk dalam golongan orang buas licik dan keji sebaliknya mereka dua yang berjuak satria sebagian besar telah putus asa dan patah semangat kini mendengar nada ucapan dari kakek itu dengan cepat ia dapat merasakan bahwa kakek genuk itu adalah segolongan dengan dirinya setelah berhasil menyusul ke sisi tubuhnya ia lantas menjua dan berkata loo cian pu aku hoa tian hong memberi hormat untukmu tidak berarti bagaimana kalau kita bicarakan suatu perdagangan jual beli sahut si kakek gemuk itu sambil goyangkan kipasnya bolehkah aku mengetahui terlebih dahulu sebutan loo cian pu e kalau kau ingin tahu aku pun tak akan merahasiakan kepadamu aku secu bernama tong dengan mendiagan ayahmu boleh dibilang pernah bersahabat oh rupanya cuto ayah seru hoa intercengang hampir saja hamba tidak kenal lagi dengan keorang tua kekesalan serta penderitaan membuat orang gampang tua wajahmu penuh berkeriput dan rambutmu telah berubah semua hampir saja aku pun tidak kenali dirimu lagi sahut cuto kini hamba sudah tidak kesal dan menderita lagi ee cuto ayah bukan dahulu wajahmu putih bersih kenapa sekarang berubah jadi merah bercahaya mungkin tua aku semakin tak becus maka aku ganti berlatih ilmu iblis hingga wajahku makin lama makin jadi merah ia tertawa kering lalu melanjutkan setelah mencuri hidup belasan tahun aku malu untuk bertemu dengan orang jagat lagi bila wajahku tidak berubah merah bukankah keadaanku lebih rendah daripada seekor binatang tertegun hati hoa mendengar ucapan itu setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia berkata siok angin cuto ayah ini adalah salah seorang di antara bulim siang-sian sepasang dewa dari dunia persilatan aku hanya seorang panglima yang kalah perang tukas cutong dengan cepat tidak pantas menceritakan kegagahan dan keberanian lebih baik jangan kau ungkap lagi peristiwa di masa silam diam-diam hoa tian hang menghela napas melihat sikap kakek gemuk itu ujarnya kemudian loo ciam pui mari kita cari tempat untuk beristirahat keponakan ingin berlutut memberi hormat kepadamu tak usah tak usah mari kita keluar dari kota saja dengan membawa perasaan yang berat serta pikiran masing-masing berangkatlah ketiga orang itu keluar kota tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di pinggir kota orang tua apakah kau ada urusan hendak diperintahkan kepada tecu tanya hoa tian hang kemudian memberi perintah si aku tak berani sahut cutong setelah berhenti sebentar ia lanjutkan lagi dengan nada serius sejak pertarungan di pak beng golongan kesatria mengalami kekalahan saja memusnahkan seluruh inti kekuatan golongan lurus tiga bencana masing-masing merajai suatu wilayah dan membentuk posisi segitiga karena pertama setelah pertempuran besar mereka membutuhkan istirahat yang cukup dan kedua kekuatan ketiga belah pihak seimbang siapapun tak berani bergerak secara serampangan dengan demikian dunia perselatan dapat hidup aman selama 10 tahun tapi kini AAAI ketenangan tersebut mulai goyah rupanya saat saling memperebutkan kekuasaan telah tiba perkataan dari loo chiampu sedikit pun tidak salah pemuda itu mengangguk membenarkan kematian jin bong bukanlah suatu kejadian secara kebetulan saja persiautian mengurung ciurit bong selama 10 tahun lamanya tanpa dibunuh pun tujuannya bukan lain hanya terletak pada pedang emas tersebut manusia manusia semacam ini semuanya merupakan manusia golongan pengacau masing-masing pihak ingin merajai kolong langit dan menduduki kursi pimpinan merebut tanah beradu ilmu silat rasanya memang suatu kejadian yang tak dapat dihindari lagi yang lebih tak beruntung lagi kau yang belum lama muncul di dalam dunia persilatan ternyata sudah terjerumus pula di dalam persoalan ini cutong menambahkan dengan suara gusar hoa tian hang tertawa getir takdir telah mempermainkan orang keadaan si outit amat kepepet dan bagaimanapun juga terpaksa harus berbuat begitu aaai benarkah bagimu hanya ada jalan maju tanpa mundur dan hendak bertarung melawan kawanan durjana itu hingga sampai akhirnya selama si outit masih bisa bernappas aku akan balaskan dulu dendam sakit hati ayahku kemudian berusaha membukakan sebuah jalan keluar bagi sahabat dua bulim seandainya tak ada kita orang mungkin kawanan durjana itu bakal bentrok sendiri dan saling bunuh membunuh saling berebut memperebutkan wilayah serta kekuasaan selah hoa dengan wajah sedih tetapi setelah si out kanjin tampil kemuka kemungkinan besar kawanan durjana itu akan tinggalkan dendam pribadi dan bekerjasama dunia selalu berputar kita hidup sebagai seorang kuncu mengapa mesti unjuk kelemahan sendiri sahut hoa tian hong bagaimanapun kita tak bisa berpeluk tangan belaka hidup di tengah penindasan sambil menunggu pihak lawan saling bunuh membunuh lebih dahulu lagipula seandainya dari pihak mereka akhirnya berhasil muncul satu golongan yang mampu mengalahkan golongan golongan yang lain hingga seluruh kolong langit jatuh di bawah kekuasaannya bukankah hal ini akan membuat kekuatan mereka tian lama tian bertambah kuat andai kata situasi berubah jadi demikian maka buddha hanya akan memperhatikan keselamatan siow keanjin seorang aku tidak punya minat lagi untuk memikirkan jalan keluar dari kawan dua bulim sambung hoa dengan cepat bicara pulang pergi pelayan tua ini lebih mementingkan keselamatan majikan mudanya dari ucapan tadi jelas ia mengartikan bahwa lebih baik dendam terbunuhnya ayah hoa tian hong tidak berhasil dibalas daripada harus membiarkan majikan mudanya menempuh bahaya terdengar cutong menghela napas berat dan berkata bagi orang yang lebih banyak makan garam hidupnya akan lebih lama beberapa tahun pengurus tua kau tak usah khawatir aku tak berani bicara besar tetapi aku berjanji kemanapun hoa hiantit pergi aku orang si cu pasti akan mengikuti terus di belakangnya